Dari dalam negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan realisasi investasi di kuartal keempat 2020 mencapai 214,7 triliun rupiah atau tumbuh 3% secara year on year. Dari investasi ini jumlah tenaga kerja yang tercipta 294.780 tenaga kerja. Kepala BKPM Bahli Lahadalia mengatakan investasi langsung asing atau PMA membukakan pertumbuhan yang lebih tinggi dari investasi dalam negeri atau PMDN pada akhir 2020. Dari catatan BKPM, PMA tumbuh 111,1 triliun rupiah atau 51,7 persen. Naik dibandingkan tahun lalu, sementara itu PMDN tercatat tumbuh 48,3 persen. Sementara itu pembahasan antara pelaku usaha dan sejumlah produsen vaksin COVID-19 global sudah masuk ke ruang negosiasi. Negosiasi berlangsung setelah pelaku usaha terus melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 lalu dengan beberapa produsen, antara lain AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Sputnik dari Rusia. Ketua Umum Kadin, Rosan Roslani, mengatakan proses negosiasi berlangsung secara terpisah antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan pelaku usaha, proses berlangsung untuk menegosiasikan waktu pengiriman serta kapasitas vaksin yang bisa dikirimkan oleh produsen. Di sisi lain, Kadin menilai program vaksinasi mandiri berpotensi membuka peluang investasi asing di tanah air. Jika vaksinasi mandiri bisa dilakukan di kuartal 1 2021 hingga awal kuartal 2 2021, pergerakan ekonomi diperkirakan mulai menggeliat pada semester 2 2021.